Pemerintah menegaskan semua merek vaksin yang beredar di Indonesia aman dan efektif melawan COVID-19. Untuk itu, masyarakat diminta tidak perlu ragu vaksinasi, sebab semua jenis vaksin dipastikan efektif mengurangi resiko sakit berat hingga menurunkan tingkat kematian. Vaksinasi merupakan usaha bersama yang membutuhkan peran masyarakat guna membangun kekebalan kelompok. Lewat partisipasi publik, target vaksinasi bisa tersapai sesuai harapan. Munculnya berbagai merek vaksin membuat masyarakat mencari tahu soal vaksin yang paling efektif. Jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, efikasi vaksin sangat bergantung pada tingkat imunitas setiap individu, termasuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, masyarakat cukup berpedoman pada anjuran WHO yang menyebut selama efikasi vaksin 50 persen cukup efektif mengurangi risiko penularan. Perbedaan efikasi ini adalah hasil yang kita lihat sebagai bahwa kemungkinan menurunkan risiko penularan adalah sebesar angka tersebut. Artinya 65 persen, 62 persen, atau bahkan 90 persen. Tapi efikasi itu sangat tergantung, karena kan itu sistem imunitas tubuh kita itu kan sangat tergantung dengan diri kita, tergantung dengan penularan yang ada di daerah wilayah tersebut, tergantung protokol kesehatan. Nah itulah yang menentukan berapa optimal efikasi. Makanya kemudian WHO mengatakan 50 persen saja efikasi itu sudah cukup untuk memberikan perlindungan kepada kita, karena menurunkan risiko kita menjadi tertular. Berdasarkan evaluasi efektivitas vaksin COVID-19 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes, vaksin yang beredar terbukti mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19, perawatan, hingga kematian bagi tenaga kesehatan, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk segera vaksinasi. Semua vaksin yang ada adalah vaksin yang baik, karena semua vaksin ditujukan untuk bisa melawan virus COVID-19. Jadi masyarakat nggak perlu pilih-pilih vaksin, karena kelima vaksin yang kita miliki sudah dapat izin penggunaan darurat dari Badan POM. Artinya dia sudah direview, sudah dilihat, dinilai, lebih besar manfaatnya dibandingkan daripada efek sampingnya. Kemudian sudah juga mendapatkan standar dari WHO, semuanya sudah dapat emergency use listing, jadi sudah sesuai dengan standar internasional. Jadi semua vaksin saat ini adalah baik dan tidak perlu ragu-ragu untuk divaksin, karena dari aspek keamanannya sudah dikaji, dampak samping atau efek samping mungkin muncul, tapi efek samping ini jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang akan kita dapatkan. Pemerintah terus mendorong makin banyak masyarakat melakukan vaksinasi, agar target vaksinasi nasional sebanyak 70% penduduk segera tercapai.